PEMBICARA 1 Dalam laporannya peristiwa terjadi pada 29 April lalu dengan korban anak yang masih berusia 13 tahun dan berkebutuhan khusus. Kejahatan itu dilakukan pelaku di rumah korban yang saat itu sendirian. Pelaku juga mengancam korban. Kita lakukan perecehan seksual terhadap dia. Ini laki-laki sama laki-laki ini korbannya. Kemungkinan juga anak tiba umur. Kami akan alami dan segera kita lanjuti untuk proses lebih lanjut. Korban sempat merekam itu Bang ya? Betul sekali ada rekamannya. Nanti kita akan ada rekaman kita bisa mulai melakukan penyelidikan. Polisi dari Polres Tabus Palembang saat ini sedang memburu pelaku yang diduga sudah berada di luar kota.